Saudara setelah tertunda selama dua tahun, Arab Saudi tahun ini akhirnya kembali membuka pintu bagi 1 juta jemaah haji internasional. Namun ada sejumlah syarat yang ditetapkan Arab Saudi bagi para calon haji. Dari ratusan ribu calon haji Indonesia yang mengantre, siapa yang bakal berangkat tahun ini? Dua tahun tertunda, ratusan ribu jemaah calon haji Indonesia akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Pemerintah Arab Saudi akhirnya resmi mengumumkan akan membuka pintu bagi 1 juta jemaah haji internasional tahun ini. Kuotanya juga akan disesuaikan dengan alokasi masing-masing negara dan rekomendasi pencegahan COVID-19. Jumlah kuota ini naik dari tahun sebelumnya, yang hanya 60 ribu jemaah dan terbatas dari Uni Emirat Arab. Namun angka 1 juta jemaah tahun ini hanyalah separuh dari kuota haji global tahun 2019 yang mencapai 2,5 juta jemaah. Meski demikian, pemerintah Indonesia tetap menyambut baik keputusan Arab Saudi. Syukur Alhamdulillah, jemaah haji Indonesia bisa berangkat tahun ini. Kita akan optimalkan berapapun kuota nanti yang diberikan untuk Indonesia. Bahkan, kalau bisa kita akan upayakan agar Indonesia mendapat tambahan, misalnya dari kuota negara lain yang tidak terserap, kata Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas. Tapi, kepastian pemberangkatan haji bagi calon jemaah yang tertunda sejak tahun 2020 bukan hanya bergantung pada urusan kuota. Tak seperti ketentuan jemaah umroh yang kini bebas dari tes PCR dan karantina, Arab Saudi menerapkan sejumlah syarat bagi calon haji tahun ini. Jemaah haji harus berusia kurang dari 65 tahun dan wajib melakukan imunisasi lengkap dengan vaksin COVID-19 yang disetujui Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Para jemaah haji dari luar Arab Saudi juga wajib menyerahkan hasil negatif tes PCR dengan sampel yang diambil dalam kurun waktu 72 jam sebelum berangkat ke Arab Saudi. Syarat pembatasan usia 65 tahun ini pun jadi sorotan Komisi 8 DPR. Tentu ini sebuah kegembiraan walaupun kami agak terkejut karena pemerintah Saudi ternyata memberikan batasan umur yaitu 65 tahun maksimal bisa berangkat. Nah ini menjadi perusahaan serius karena kami tahu daftar tunggu yang belum berangkat tahun 2020, yang gagal berangkat tahun 2020 itu masih ada ribuan yang usia di atas 65 tahun. Memang, hingga saat ini, pemerintah belum mendapatkan angka pasti kuota haji bagi Indonesia dari pemerintah Arab Saudi. Pemerintah pun didorong untuk bergerak cepat melobi Arab Saudi demi mendapatkan kuota yang lebih besar. Namun jika syarat pembatasan usia maksimal 65 tahun tak bisa ditawar lagi, pekerjaan besar menanti, terutama bagi para penyelenggara haji. Untuk sementara ini mandatori yang disebutkan adalah di bawah 65 tahun. Mungkin itu sebagai satu langkah mitigasi terkait dengan kesehatan dan protokol COVID ya, yang ditentukan oleh Saudi mesipun. Kami berharap tentu saja ada informasi baru atau ada usulan juga dari negara-negara lain, dari kami juga. Kalau 65 tahun akan memberikan PR yang agak banyak itulah buat kita. Kita akan mendorong sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa yang akan kita prioritaskan untuk berangkat di tahun ini adalah jamaah tertunda di tahun 2020. Pada 2020 yang lalu ada sekitar 160 ribu jamaah yang telah melunasi BPIH-nya dan siap berangkat namun tertunda keberangkatan selama dua tahun. Artinya kita berharap Indonesia tetap mendapatkan jatah kuota terbesar. Karena kita adalah masyarakat muslim, negara muslim dengan masyarakat muslim terbesar di dunia. Jadi kita berharap keputusan ini segera dapat disampaikan sehingga kepastian jumlah ini juga akan mengwujud kepada penentuan siapa-siapa jamaah yang akan bisa diberangkatkan pada tahun ini. Senin mendatang, pemerintah, DPR, serta Badan Pengelola Keuangan Haji akan kembali menggelar rapat untuk finalisasi biaya haji tahun ini. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV